Nah, tadi saudara katakan bahwa kalau misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya saudara tidak akan membuat skenario itu. Begitu? Iya, iya yang boleh. Karena... Enggak, itu yang tadi statement saudara. Iya, yang boleh. Saya gak mungkin lanjutin. Iya, baik. Terkait dengan itu, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Yang ada di pemikiran saudara adalah, kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi? Iya, kalau di Pemina... Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal... Enggak akan ada perintah ya? Enggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara... Saya sudah pasti hancurkan sendiri yang boleh. Itu ya? Iya yang boleh. Artinya, saudara sadari bahwa itu adalah ketadari loran saudara. Iya, saya sudah sadari di semua pemeriksaan, Yang Mulia. Enggak, pada waktu saudara perintahkan itu cek dan amankan itu kan saudara belum tahu tuh. Belum tahu, Yang Mulia. Iya kan? Jadi, kalau... Misalkan dikatakan begini... Baduh, saya lupa yang itu. Enggak ada, saya kata. Mestinya, enggak, di sebelum saudara perintahkan itu, ada enggak terpikir oleh saya, loh, kok yang di luar situ kok tidak terpikirkan oleh saya untuk saya cek dulu gitu ya? Enggak ada, Yang Mulia. Pada saat itu saudara tidak terpikirkan bahwa di situ itu terekam gitu, belum ada pemikiran itu ya? Tidak ada, Yang Mulia. Kalau ada pemikiran itu sudah dari awal saudara hancurkan itu? Kalau ada, Yang Mulia. Kalau ada, ya. Saya kan enggak ngerti, makanya saya jalanin aja sampai dengan tanggal 13. Mohon maaf, Yang Mulia. Ini normal aja kalau pemikiran seperti itu, karena dari awal saudara-saudara berskenario tidak benar kan gitu ya? Jadi untuk menutup itu semuanya, makanya kemudian harus dengan ketidakbenaran semua jadinya kan begitu? Betul, Yang Mulia. Makanya pada saat saya perintahkan itu saya pikir natural aja, cek CCTV siapa tahu bisa mendukung skenario. Ternyata tidak. Ternyata di tanggal 13 ini tidak. Ya makanya saya suruh musnahkan. Musnahkan itu Yang Mulia. Di situ salah saya. Musnahkan itu apa maksudnya itu? Hilangkan? Hilangkan Yang Mulia. Hilangkan ya? Iya Yang Mulia. Ini ada dua pemahaman yang berbeda ini. Dari dua orang yang saudara perintahkan secara berjenjang ya. Lalu terdakwa Arief, memberitahukan kepada saudara Cuk ya. Baikuni ya. Baikuni cukup di format. Hilang dia. Tapi kalau Arief, ditekuk dia. Baru dia pikir itu hilang. Atau dia panik. Ya karena dia katakan dia panik. Pasti panik yang mulia. Iya. Makanya malam itu dia menelpon Hendra untuk memberitahu itu. Dan dia katakan bahwa dia datang dengan Hendra menghadap saudara. Untuk memberitahukan itu. Saya ingat saya hanya Arief sendiri yang mulia. Ini cerita dia. Iya yang mulia ini. Ini keterangan saya. Iya. Karena dia tidak berani menghadap. Saking takutnya. Makanya kami tanyakan ingatan saudara. Karena tadi saudara ketika semua keterang saksi saudara benarkan. Tapi yang ini saudara tidak benarkan. Sehingga saudara yang datang sendiri gitu. Tapi menurut Arief tidak begitu. Menurut Arief dia tidak berani. Bahkan dia telpon dini hari jam 2 itu. Melaporkan kepada Hendra. Hendra menenangkan. Ya kalau gitu besok pagi untuk pertama kali kita akan menghadap saudara. Katanya begitu. Itu versi Arief yang itu tidak dibenarkan oleh Hendra. Iya yang mulia. Nah sekarang yang ditanyakan adalah. Yang mana nih? Apakah dia datang sendiri? Apakah dia bersama Hendra datang menghadap saudara? Untuk memberitahukan tentang itu. Iya. Kami pun sudah dikonfrontir waktu itu. Di penyidik. Seingat saya seperti itu yang mulia. Seingat? Seingat saya bahwa yang melaporkan ini hanya Arief sendiri. Besoknya baru Hendra saya panggil untuk menghadap. Terkait dengan pemeriksaan di Bar Eskrim. Dan terkait dengan CCTV dalam rumah. Serta satu lagi itu masalah laporan dari Jambi. Gitu ya? Iya yang mulia. Baik.